Para pengguna jalan yang melintas nekat terobos lampu lalu lintas. Baik siang maupun malam, lampu lalu lintas terus diterabas. Seolah lampu tersebut seperti hiasan di taman. Dan berikut, liputannya untuk Anda. Tepat di samping tiga jalan Ki Hajar Dewantara dan jalan Kartika, pelanggaran sering terjadi di Simpang Tiga. Semestinya, lampu lalu lintas yang terpasang di ruas jalan tersebut berfungsi melindungi pengguna jalan yang melintas. Seperti pejalan kaki, kendaraan tak bermesin, atau jenis kendaraan lainnya. Namun, para pengguna jalan sepertinya tidak mau tahu. Para pengguna jalan yang melintas nekat terobos meski lampu merah menyala. Para pelanggar terdiri dari berbagai kalangan baik muda maupun tua, sepeda motor hingga truk barang serta berbagai pengendara kendaraan lain. Bahkan justru saat pengguna jalan menaati peraturan lalu lintas yang diberhenti ketika lampu merah menyala, pengguna jalan lain justru membunyikan isyarat kelakson untuk menerobos. Lampu lalu lintas yang umumnya berada di persimpangan jalan adalah alat yang digunakan untuk mengontrol arus lalu lintas. Namun apa jadinya jika lampu lalu lintas hanya berfungsi sebagai pajangan saja? Salah satu contohnya adalah di kawasan Ijalan Kihajar, Dewantara, tepatnya berada di kawasan belakang kampus UNS. Banyak para pengguna jalan yang sama sekali tidak menghiraukan keberadaan lampu lalu lintas tersebut. Akibatnya kondisi jalan semakin semeraut. Ia dibutuhkan kesadaran dari banyak pihak untuk mentaati peraturan yang ada. India Grisanti dan Herlambang Jelang melaporkan. India Grisanti dan Herlambang Jelang